Jika channel ini tembus 50.000 subscriber, maka akan ada giveaway untuk beberapa orang pemenang. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak esperti terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! bagus ya gak ada tanda-tanda kebakar tapi ini belum tentu bagus juga sih bisa aja lemah atau gak ada tenaga gitu ya armaturnya namun kita fokus pada permasalahan utamanya aja yaitu pada gulungan stator karena yang mati ini gulungan stator nah gulungan statornya sudah keluar dari bodinya dan disini bisa kalian lihat ada salah satu lilitan yang putus dan konektor soket ceweknya ini ketinggalan di bagian dalam masih tertancap pada soket cowoknya kita ambil dulu dan ternyata di bagian soket konektor cowoknya ini ada yang gosong karena kepanasan ini guys nah ini untuk soket cewek dari gulungan stator yang tadi ini sudah hancur di bagian dalam kita keluarkan dulu nah ini sudah hancur ya kebakar ini guys kita pasangkan dulu untuk dudukan atau rumah soketnya rumah soket cewek dari gulungan statornya karena kalau gak ada dudukannya nanti untuk soket konektor dari gulungan stator ini tidak bisa kita pasang ini bisa kita lem seperti ini sekarang kita coba kerik dulu kabel tembaganya ini untuk kita sambung nantinya guys tapi sebelum disambung ini akan saya coba tester dulu ya apakah ini masih nyambung nah bisa kalian lihat jarum multitester nya berjalan ya nah yang ini berjalan oke berarti untuk lilitanya yang lain ini gak ada yang putus cuman di bagian soketnya doang nah ini soketnya akan saya ganti dengan soket bekas karbon brush bekas konektor karbon brush nya ya ini saya ambil hanya soketnya saja terus di bagian tengahnya disini saya potong seperti ini untuk nanti kita masukkan kawat tembaganya nah seperti ini ya ini saya potong menggunakan cutter tadi nah posisinya seperti ini kita masukkan pada rumah soketnya terus kita solderkan dulu guys kawat tembaga yang tadi kita kerik dengan soket oke kawat tembaganya sudah saya tempelkan dengan soket yang saya ambil dari bekas karbon brush seperti ini dan ini akan saya balik posisi soketnya jadi yang tadi kita potong di bagian tengah itu berada di bawah nah seperti ini ya ini untuk cara ngakalin soket yang rusak atau yang kebakar nah jadi kita bisa gunakan soket konektor bekas karbon brush atau bekas spool ya oke sekarang kita coba cek menggunakan multitester bisa kalian perhatikan yang sebelah hidup yang sebelah sini ya hidup juga ya jarum multitesternya bergerak artinya posisi gulungan stator sekarang sudah hidup lalu sekarang kita coba bersihkan dulu soket cowoknya guys yang ini ini kan gosong ya kita bersihkan dengan cara di amplas saja tujuannya tujuannya agar aliran listrik dapat mengalir dengan sempurna oke kita bersihkan dulu ya jika dirasa sudah bersih sekarang kita masukkan dulu untuk gulungan statornya lalu kita masukkan soket bagian belakang kalian paskan ya antara soket bagian belakang dengan soket konektor yang ada di dalam dari gulungan stator jika tidak pas atau soket yang tidak masuk maka gulungan stator tidak bakalan bisa hidup meskipun gulungan stator kondisi hidup ya lalu sekarang kita pasangkan lagi kedua baut gulungan statornya kita kencangkan dulu agar gulungan stator tidak goyang lalu sekarang kita tes lagi menggunakan multitester memastikan soket-soketnya sudah terpasang dengan sempurna untuk cara pengetesannya sama seperti tadi ya seperti awal tadi yang satu kesini dan yang satunya ke bagian sini nah tadi kan mati yang sebelah sini sekarang hidup ya guys bisa kalian lihat jarum multitesternya bergerak kalau kurang jelas saya perdekat nih nah seperti ini ya untuk pengetesannya guys nah bisa kalian lihat di jarum multitesternya oke yang sebelah sini hidup terus untuk yang sebelahnya lagi nah hidup juga ya berarti untuk soket-soketnya ini sudah terpasang dengan sempurna jika ada salah satu soket yang kurang masuk atau tidak pas gitu ya nah di tes seperti ini tidak akan terdeteksi atau jarum multitester tidak akan bergerak jika memasang soketnya tidak pas atau tidak masuk gitu ya oke sekarang kita masukkan dulu ring gelombang lalu kita masukkan juga pengaman gulungan stator dan kita pasangkan lagi armaturnya kita kencengkan dulu skrup-skrupnya dan kita pasangkan lagi rumah karbon brush atau holder brushnya karbon brushnya atau schoolnya tidak saya ganti dulu ya nah untuk pemasangan holder brush posisinya seperti ini guys posisi dudukan rumah karbon brushnya berada di atas bawah seperti ini jangan di samping kiri samping kanan ya nah terus kalau udah ditekan terus bunyi tek-tek itu artinya holder brush sudah ngunci seperti itu guys sekarang kita masukkan lagi kedua karbon brushnya dengan cara ditekan menggunakan perkeong tinggal kita kembalikan aja posisi perkeongnya ke semula nah seperti ini ya maka karbon brush yang ada di dalam ini sudah ditekan oleh perkeong dan sudah nempel ke kolektor atau komutator armaturnya lalu kita pasangkan lagi kabel yang warna putih dan yang warna hitam ini ke soket yang tadi kita tester yang warna putih ke sebelah kanan dan yang warna hitam ini kita pasangkan ke sebelah kiri tapi meskipun warna kabelnya kebalik tidak akan bermasalah ya oke jika sudah dipasang seperti ini sekarang akan saya tes lagi menggunakan multitester kita tes kabel yang warna hitam dan putih ini ya ini untuk ngecek keseluruhan mesinnya meliputi armatur gulungan stator holder brush karbon brush soket-soket semuanya guys jadi intinya untuk ngecek mesin oke bisa kalian perhatikan nah jarum multitesternya sekarang sudah bergerak ya bergerak naik tuh bisa kalian lihat kalau tadi kan dites seperti ini mati sekarang jarum multitesternya bergerak artinya mesin bor ini sekarang sudah hidup sekarang kita rapihkan dulu kabel-kabelnya dan kita pasangkan lagi koper bagian belakangnya oke sebelum saya colok ke listrik akan saya coba tes lagi ya menggunakan multitester untuk memastikan bahwa mesin bornya ini sudah hidup bisa kalian lihat di jarum multitester bergerak ya oke langsung aja kita colok ke listrik dan ini dia untuk hasilnya nah ini putaran ke sebelah kiri sekarang kita coba putaran ke sebelah kanan ya kita ubah posisi switch polak-baliknya oke ini putaran ke kanan sip mesinnya sudah hidup dan siap dipakai tempur lagi oke cukup sekian dulu video kali ini dari saya semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua like jika kalian suka dengan video ini dan dislike apabila tidak suka kita ketemu lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati